Sekjen PDIP Hasto Kristianto hadir sebagai narasumber dalam diskusi membuka kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024 secara daring Minggu 7 April 2024. Pada momen itu, Hasto ungkap beberapa kotak Pandora yang sudah dibuka oleh Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Hasto mencontohkan sudah muncul berita terkait mantu Jokowi hingga Sekretaris Ibu Iryana yang ikut dalam pencalonan pejabat daerah. Jadi acara kita ini bukan membuka kotak Pandora, karena kotak Pandora sudah dibuka. Siapa yang membuka itu adalah abuse of power dari Presiden Jokowi. Itu yang membuka kotak Pandora. Nah dalam caratan saya tadi, setelah mendengar filosofi dari Mas Resorio, ada lima kotak yang sudah dibuka. Jadi bukan hanya satu, satu saja dampaknya seperti itu. Dalam mitologi Yunani, apalagi kalau sampai lima. Yang pertama adalah supremasi hukum menjadi supremasi kekuasaan. Ini kotak Pandora yang pertama. Akibatnya apa? Pemilu yang seharusnya merupakan cermin peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi, kini direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme. Dan ini sangat berbahaya. Buktinya kemarin muncul berita, Mas Bobi mau menjadi calon gubernur, sekretaris Bu Iryana, mau menjadi wali kota Bogor. Ini ada akibat dampak kotak Pandora yang pertama. Yang menguntungkan dewa-dewanya, bukan rakyatnya. Kota Pandora yang kedua adalah, sikap penegarawanan hakim MK oleh Anwar Usman direduksi menjadi sikap kekeluargaan. Jadi ketika menyangkut karakter, satu-satunya boleh dicek. Di dalam syarat pejabat tinggi negara yang memasukkan sikap kenegarawanan, itu hanya hakim MK. Jika ketika ini direduksi, maka akibatnya ini mematikan peran dari MK sebagai the guardian of democracy. Maka ini saya katakan sebagai kotak Pandora yang kedua. Ini sangat-sangat berbahaya. Dimana lagi kita punya benteng konstitusi, benteng demokrasi ketika oleh Anwar Usman, ini dibuka sehingga akhirnya sikap kenegarawanan menjadi sikap kekeluargaan. Ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi. Lalu kotak Pandora yang ketiga adalah, ketika aparatur negara yang seharusnya netral, ini tidak netral. begitu banyak intimidasi, itu terbuka. Dan tidak mungkin itu tanpa suatu perintah yang tertinggi. Kami meluruskan bahwa PD Perjuangan ini loyal bagi bangsa dan negara. Kami cinta merah putih, kami cinta TNI dan Polri, tetapi TNI yang dipakai untuk membela kedaulatan negara kita, menjaga kekuatan perdamaian dunia, dan Polri yang menjaga supremasi hukum, bukan supremasi keluarga Pak Jokowi. Jadi, itu saya masukkan kotak Pandora yang ketiga. Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi krisis, karena bekerjanya hukum rimba tersebut. Saat ini, kalau kami melakukan pengecekan dari berita-berita, begitu banyak kepala daerah yang baik, yang mikir-mikir ulang, bahkan ada yang tidak mau untuk maju menjadi kepala daerah, karena apa? Karena mereka tahu, bahwa abuse of power Presiden Jokowi ini telah menciptakan harga politik yang mahal. Untuk mengerahkan kepala desa sebagai instrumen politik, praktik yang kemarin 200 juta di daerah basis. Untuk menggerakkan logistik, untuk menggerakkan dengan preferensi memilih atas money politik, sehingga demokratisasi berdasarkan kacilom begitu kuat, sehingga personifikasi ini ditambah dengan kekuasaan berbagai kotak Pandora yang dibuka tadi, ini menjadi matinya demokrasi. Sehingga banyak, karena pilihan Presiden itu serasa pilihan kepala desa, maka banyak calon-calon kepala daerah, wakil kepala daerah, yang akan bertarung pada November 2024. Sekarang mencari cara. Berapa dana? Kalau kita mau jujur, anggota DPR RI kemarin, dengan pertarungan money politik yang luar biasa, tanpa supremasi hukum, itu rata-rata mengeluarkan dana empat, bukan pelembagaan partai, dengan kaderisasi, dengan sekolah partai, dengan melakukan kerja rutin, turun ke bawah lima tahunan, ketika pada H-7, itu bisa dirusak, karena suatu proses kecurangan pemilu, yang direncanakan secara masif dan sistematis tadi. Itu kotak Pandora yang ketiga. Dan ini juga akan mematikan suatu meritokrasi, karena tidak ada lagi. Untuk menjadi pejabat negara, harus mencari hubungan kekeluargaan dengan kekuasaan. Tanpa itu, maka tidak akan ada. Jadi ketika sumber daya negara dikerahkan, maka hasilnya seperti korupsi pertambangan. Itu kan sudah dipraktekan sebelumnya, kasus Sambu misalnya. Itu kan juga tidak terlepas dari judi online, dari dugaan, berbagai tugas-tugas, aparat penegak hukum, yang seharusnya melindungi hukum, tetapi hukum dijadikan alat untuk memobilisasi kapital, dan itulah yang kemarin dipakai. Sumber daya negara. Maka ketika kotak Pandora yang keempat, ini melalui kresi Ritz Helena Lim misalnya, itu bisa kemana-mana itu. Nanti Mas Petrus bisa mengangkat itu. Jadi bagaimana kerugian negara? Dan banyak yang kemarin menjelang pemilu, itu namanya RKAP pertambangan itu tidak di-ACC. Sebelum mereka bergerak, itu rata yang digunakan, sebagai suatu desain kecurangan. Maka penggantian Pak Buas dari Dirut Bulog, itu tidak terlepas. Dari kepentingan-kepentingan, bayangkan testimoni dari Bu Risma, ada surat dari Kepala Badan Penanggulangan Pangan, yang dana jelas, 22 juta keluarga diintervensi dengan raskin 10 kilo gram beras per keluarga. Artinya kalau satu keluarga kita ambil empat saja orang yang terpengaruh, berarti itu paling tidak 80 juta orang. Dan ini bisa mulus dilakukan setelah Pak Buas diganti. Jangan-jangan penggantian Pak Firly, itu juga dalam rangka menggunakan suatu instrumen hukum, bagi kekuasaan itu. Sehingga perpaduan Kota Pandora yang ketiga dan keempat tadi, itu sangat berbahaya. Yaitu mobilisasi aparatur negara dan sumber daya negara, menjadi tidak terbatas. Ini yang menimbulkan berbagai persoalan-persoalan tadi. Kemudian yang kelima, KPU, Bawaslu, dan Lembaga Survei, menjadi bagian dari strategi pemenangan pemilu, termasuk sirikap di dalamnya. Jadi sirikap itu instrumen legalitas yang dipakai, itu muara dari lima kotak Pandora. Kotak Pandora yang kelima tadi, ketika yang harusnya menjadi wasit, jadi pemain. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sehingga ketika ditanya, bagaimana dengan data-data server yang berada di luar negeri, langsung mengadakan konferensi PES, Mas Roy Surya tadi, oh enggak mungkin. Padahal itu ternyata terbukti, bahwa servernya berada di luar. Nah, ini peran, peran dari Alibaba. Itu bagaimana secara politik, secara geopolitik. Pemilu kita tidak terlepas dari pertarungan geopolitik. 65, itu 3 juta nyawa lenyap, itu harga kekuasaan untuk mengganti kepemimpinan Bung Karno. Itu 3 juta menurut pengakuan Pak Sarwa Edi. Jadi itu harga pergantian kekuasaan. Mereka mikirnya kemarin, toh 23 juta digelembungkan, berdasarkan temuan dari Mas Anas ini, tidak artinya dengan 3 juta. Mungkin mikirnya seperti itu. Sehingga 5 kotak Pandora pun, dengan sengaja tadi dibuka, yang akarnya adalah dari nepotisme. Nah, ketika hal-hal itu dilakukan, ya tugas kita, karena kota Pandora itu sudah dibuka, maka kekacauan. Apalagi yang buka melalui nepotisme yang ditimbulkan, yang menimbulkan abuse of power dari Presiden Jokowi ini, yang harus kita hadapi bersama-sama. Kalau tidak, muncul pertanyaan mendasar, apakah ke depan akan ada pemilu? Yang kedua, apakah suatu nilai-nilai yang dibangun dari keberadaan bangsa ini, berupa suatu filosofi yang ideal tentang arah masa depan, kita sebagai negara yang punya cita-cita membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia, sebagai negara yang tradisi spiritualitasnya luar biasa, lalu kita diam, membiarkan etika, moral, dan hukum diinjak-injak demi kepentingan keluarga. Sehingga Profesor Ikrarnusa Bakti mengingatkan seluruh anak bangsa, masa satu pencul suatu mimpi yang luar biasa tentang apa yang disebut bangsa Indonesia, masa kita sebagai pemilik republik dikalahkan hanya satu keluarga. Maka, pertarungan terukur kita tidak hanya berhenti, ketika MK selesai memeriksa saksi, kita semakan perlawanan. Kalau tadi Mas Roy Soria mengatakan bahwa berdasarkan gugatan para pakar IT di Komisi Informasi Pusat, lalu mereka harus membuka bahwa yang namanya C1 Metadata itu harus terbuka bagi publik demi kedaulatan rakyat, demi masa depan kita, kita tidak usah berlama-lama. Kalau besok KPU masih buka, besok jam 11 kita datang ke KPU dengan surat resmi untuk meminta C1 Metadata itu. Nah, itu harus kita minta, datangin. Kalau perlu sampai tidur di sana, di depan ruang KPU. Nah, itu. Jadi, supaya data-datanya, karena sudah ada keputusan, dan itu adalah suatu fairness. Itu kedaulatan rakyat. Kalau tidak, yang ada telah kekacauan. Maka, teman-teman semuanya, ketika hal yang menjadi ukuran peningkatan demokrasi dan peradaban kita, lalu dilanggar, ditabrak dengan sengaja, maka yang kami khawatirkan adalah terciptanya suatu krisis. Meskipun tanggung jawab kami bagi rakyat, bangsa, dan negara, kami tidak ingin adanya krisis. Kami tidak pernah memprovokasi adanya resultante antara krisis moneter, krisis ekonomi, sosial, politik. Tetapi indikasi ke arah sana, itu sangat mengkhawatirkan. Yang pertama, rupiah sudah melemah ke 16 ribu. Yang kedua, harga-harga kebutuhan pokok rakyat. Yang ketiga, fundamen makroekonomi kita, beban utang luar negeri kita yang begitu besar. Saat ini mencapai 196 miliar USD utang pemerintah. Pemerintah mengeluarkan soal niaga yang lewat Laut Merah, itu sudah diserang pemberontak hauti akibat persoalan geopolitik sebagai soalan antara Israel dan Palestina. Sikap kita sangat jelas mendukung kemerdekaan Palestina seluas-luasnya. Dan itu akan mencipta dilakukan secara luar biasa. Menurut saya, pengakuan dari para menteri kemarin tidak sekedar normatif. Apa yang disampaikan Bementeri Keuangan, bahwa social expenditure kita mencapai 497 triliun rupiah, tetapi yang dibelanjakan melalui bahan sosial. Kami secara etik, mendorong MK untuk kembali pada marwah sikap kenegarawanan untuk mencari terobosan hukum dan berani mencatatkan dirinya sebagai betul-betul penegak dan menjadi benteng dari demokrasi Indonesia kita dengan mengabulkan gugatan pemohon 01 dan 03. Yang kedua, lembaga pengadilan termasuk atas dasar keputusan dari Komisi Informasi Pusat untuk mengambil keputusan agar satu metadata itu dapat dilakukan audit forensik dan dinyatakan terbuka bagi publik. Ini kalau KPU benar-benar di bawah sumpahnya ini bulan puasa di bawah sumpahnya bahwa mereka tidak menjadi bagian dari abuse of power dari kekuasaan tadi maka mereka harusnya tanpa diminta kalau mereka punya hati nurani yang benar mereka langsung mengupload C1 metadata kita bagi kepentingan publik itu kalau KPU berani. Maka di sini mari kita rekomendasikan dalam waktu 2x24 jam KPU kita desak 02 namanya Pak Hasibuan siapa? Oto Hasibuan Ibu Pegata siap dan saya akan dengan semangat masak Pak Jokowi tidak mau jadi hadir di MK kan kira-kira gitu kan nah itu itu bagus juga sehingga ini akan terjadi suatu proses pendidikan politik karena kalau tidak sesuai dengan mitologinya kota Pandora ketika sudah dibuka akan menciptakan suatu sisi-sisi gelap di dalam peradaban suatu bangsa maka kita harus bersatu untuk melawan berbagai sisi-sisi gelap kekuasaan terima kasih meriah terima kasih